Untuk kedua kalinya, Sidang Paripurna Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021 batal disahkan. Hal ini lantaran yang hadir hanya 28 anggota, sehingga tidak kaurumnya Sidang Paripurna tersebut. Rencana pelaksanaan Sidang Paripurna Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombar Minggu Petang. Namun sayang kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Sidang Paripurna ini kembali gagal, karena dari total 50 anggota hanya 28 orang yang hadir. Hal ini membuat Sidang tidak bisa dilanjutkan. Sementara untuk bisa dilanjutkan harus sesuai dengan aturan syarat persidangan, yakni anggota yang hadir minimal 33 anggota dalam Sidang Paripurna tersebut. Bupati yang di Siswanto menyampaikan, pemunduran pelaksanaan Sidang ini bisa berdampak pada rakyat, karena dapat mengganggu program Pemkap dan harus kembali lagi ke APB di awal. Namun ia sangat menghormati DPRD dan tidak ingin terlalu ikut campur. Bahkan ia mengungkapkan, ini merupakan dinamika biasa dalam urusan politik. Tidak ada sesuatu yang mungkin ingin dikomunikasikan DPRD dengan Pak Bupati. Ya, komunikasi apa lagi menurut saya sudah diundangkan? Sudah selesai komunikasinya. Dan sekarang aku diundang, ini kan kaitan sama dari undang. Biasa saya artinya kemarin. Kalau kita mundur lagi, duduk komunikasi namanya. Negosasi namanya. Dampaknya apa, Pak? Kalau ini... Ya, dampaknya kesamehan, campanya rakyat. Dampaknya kesamehan. Dan rakyat jimber semua, tentunya. Akan menilai seperti itu. Dan kami di sini, kan Bupati kan pelakyat rakyat. Aku laporan rakyat, dong. Yang ini kan pelakyat rakyat. Jadi kan yang pakai rakyat itu tidak pedih mau, ya tak raporan rakyat. Tidak menggantikan perubahan tanggalan. Ya jelas, pasti dong. Pasti, pasti. Dan kita, apa yang kita programkan jadi tidak tempat sasaran lagi. Harus kembali lagi ke APB di awal. Ya tidak. Saya tinggal membaca, lebih teliti lagi. Ya pacarannya tidak ada salah. Kan gitu, Pak? Kan gitu, Pak? Bupati apa itu? Kalau tidak ada. Asyik. Asyik. Ini resaman milik bupati jimber asli ini. Ya, kalau ini aku mau jimber, kalau tenang. Ya, kalau dikabar. Enggak-enggak. Anggota DPRD Siswono menyampaikan, akibat batalnya sidang paripurna pengesahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021 memang sangat disayangkan. Jika ada anggota yang tidak hadir dan membuat batalnya pengesahan. Nah, ini menjadi pembelajaran juga. Pak usulan kewan seringkali tidak terakomodasi dalam APB itu? Ya, itu salah satu janji politik bupati melalui pokir-pokir. Pokir itu adalah pokok pikiran masyarakat. Yang jujur aja, itu dilakukan reses dan usulan masyarakat. Ketika usulan itu tidak mampu diakomodir dan transisi, maka ini masyarakat, teman-teman kan menjadi kekewa. Laginya ada DPRD? Nah, iyalah. Saya memahami. Ia berharap ke depan hal yang sama tidak terulang kembali. Lutfiku Rahman, News FTV Jember, melaporkan.